Halo semuanya, selamat datang di channel Insomniaproject Di video kali ini kita akan membahas tutorial masih Oppo Dan kali ini kita akan membahas cara menyembunyikan aplikasi di HP Oppo tanpa bantuan aplikasi apapun Nah misalkan disini kita mau menyembunyikan WhatsApp, Telegram, Instagram dan aplikasi apapun itu bebas ya Oke langkah pertama kita masuk aja ke menu pengaturan Kemudian kita gulir ke atas Dan kita masuk ke pengaturan privasi Oke kita klik pengaturan privasinya Kemudian kita pilih sembunyikan aplikasi Oke kita klik sembunyikan aplikasinya Dan silahkan atur dulu untuk sandi privasi Kita setelah dulu aja Kemudian masukkan kata sandinya ya Bisa berupa 6 digit angka seperti ini ataupun pola juga bisa Disini kita buat pin aja 6 angka Oke kita buat dulu kemudian verifikasi pinnya sekali lagi Oke sip Selanjutnya untuk informasi pemulihan Pertama disini untuk keamanan kita harus menambahkan nama guru kalian Ataupun jika mau diganti bisa Ada nama ibu, nama ayah, nama SMA dan masih banyak lagi Oke misalkan kita masukkan aja nama guru ya Kita masukkan nama guru SD saya misalkan Oke kita masukkan nama si ibu ini Yes Kemudian di bawahnya ada opsi pemulihan bisa memasukkan email ataupun rekening ya Namun disini kita tidak atur aja juga gak apa-apa Oke jika sudah kita langsung aja centang di pojok kanan atas Kemudian selanjutnya silahkan kalian pilih aplikasi yang mau disembunyikan Misalkan tadi kita mau sembunyikan beberapa sosmed ya Pertama kita cari dulu Instagram Nah ini untuk Instagram kita hidupkan aja untuk sembunyikannya Nah pertama disini sebelum menyembunyikan kita harus membuat kode akses lagi Dan untuk kode akses yang ini kita akan memasukkannya di dialpad ya atau di menu panggilan Oke langsung aja kita atur ya untuk kode akses yang ininya Kita klik aja pengaturan Kemudian kita atur untuk kode aksesnya Harus diawali dengan pagar dan diakhiri dengan pagar juga Dan di tengahnya silahkan masukkan angka minimal satu angka ya Oke misalkan kita buat seperti ini Pagar Kemudian kita tambahkan kosongnya 4 kali aja Kemudian diakhiri dengan pagar lagi ya Oke kita klik lagi pagar Nah maka kode aksesnya sudah bisa dibuat Langsung aja kita klik centang di pojok kanan atas Oke sip dan nanti masukkannya di menu panggilan ya Seperti ini Seperti di contoh Klik aja selesai di bawah Kemudian kita tambahkan lagi aplikasi lainnya ya Kalau mau menambahkan aplikasi yang disembunyikannya lebih dari satu Misalkan kita cari lagi di bawah Kita tambahkan lagi misalkan WhatsApp Sorry WhatsApp kemudian TikTok juga bisa Instagram silahkan kalian sembunyikan aja Telegram Dan aplikasi lainnya silahkan sembunyikan ya Sesuaikan aja dengan kebutuhan Oke jika sudah kita kembali aja Jika sudah dipilih aplikasi yang mau disembunyikannya Maka akan otomatis aplikasi tersebut hilang di Beranda utama handphone kalian ya Nah ini aplikasi sosmednya sudah hilang Dan untuk menampilkannya Kita harus masuk ke menu panggilan atau dialpad Kemudian kita ketik Kode akses yang sudah kita buat tadi yaitu Pagar 000 Kemudian pagar Nah maka nanti aplikasi tersembunyinya baru bisa muncul seperti ini ya Kalau tidak menggunakan dialpad tidak akan muncul Oke jadi begini cukup menjaga privasi handphone kalian ya Untuk menjaga aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian butuh privasi Seperti itu Oke mungkin demikian untuk cara menjemunyikan aplikasi di HP Oppo Semoga videonya membantu Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian Jika dirasa videonya bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya